P.J. Bupati Haji Hermansyah, didampingi Kepala Bapelit Bangda Kabupaten HSS Arlian Syahrial, membuka secara resmi kegiatan fokus grup diskasion RPJ-PD Kabupaten HSS tahun 2025 hingga 2045. bertempat di Balrom Edelwais Gesain Hotel, Banjarmasin, Kamis, 26 Oktober 2023. Kegiatan ini akan melalui beberapa tahapan di antaranya, yaitu membahas isu-isu strategis melalui kegiatan FGD terkait sektor pengembangan sumber daya manusia, ekonomi milayah, infrastruktur dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintah. Rapat penyusunan ini dilaksanakan selama 3 hari dari 26 Oktober sampai 28 Oktober 2023, dengan narasumber Indra Gunawan Ekonom Ahli dari Bank Indonesia dan dihadiri para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris dan para Kepala Bidang Terkait. Dalam laporannya Kepala Bapelit Bangda, Arlian Syahrial, mengatakan bahwa penyusunan RPJ-PD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 hingga 2045, merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan. Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa RPJ-PD memuat visi, misi, dan arah pembangunan selama 20 tahun ke depan. 25-2045 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tetap sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa RPJ-PD memuat visi, misi, dan arah pembangunan selama 20 tahun ke depan. Visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, di mana pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia proyeksi GNI mencapai 18.790 USD atau sebesar 298 juta rupiah pada tahun 2042. Dengan kursi sekarang, tahun 2022, sebesar 4.460 USD atau sebesar 70 juta dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 6,6 persen dan tingkat kemiskinan 0,5 sampai dengan 0,8 persen pada tahun 2045. Harapan pesan ini akan kita terjemahkan bersama ke dalam langkah-langkah yang strategis di dalam menyusun RPJ-PD Kabupaten Musungai Selatan 2025-2045 dengan melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bentuk game changer untuk menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, dalam waktu 20 tahun ke depan harus dirancang tahapan-tahapan agar selalu bersinergi satu sama lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap ukuran-ukuran keberhasilan sesuai dengan PC Indonesia Emas 2045. Harapan tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Perlu para pemangku-pemangku pentingan dalam hal ini yang turut hadir di acara ini untuk melakukan sumbangsi pemikiran terhadap harapan-harapan tersebut sesuai dengan porsi dan kewinangannya masing-masing. Sementara itu, PJ Bupati HSS Haji Hermansyah mengatakan RPJ-PD Kabupaten HSS adalah instrumen utama yang akan membantu mencapai visi. Visi dalam RPJ-PD Kabupaten HSS harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi ini, perlu memfokuskan perencanaan dan implementasi pembangunan kita pada sektor-sektor yang strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih atas pelaksananya kegiatan RPJ-PD, penyusunan rancangan awal RPJ-PD Kabupaten HSS tahun 2025-2045. Di mana kegiatan ini akan membahas isu-isu strategis terkait sektor pengembangan, sumber daya manusia, ekonomi wilayah, infrastruktur, dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memulai perjalanan penting menuju perancangan awal RPJ-PD Kabupaten HSS yang disusun dengan berperdoman pada RPJ-PN yang memiliki kaitan erat dengan cita-cita besar perangsa yaitu Indonesia Emas 2045. Sebagai kabupaten, kita memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mencapai target-target Indonesia Emas 2045. RPJ-PD Kabupaten HSS adalah instrumen utama yang akan membantu kita mencapai visi ini. Visi kita dalam RPJ-PD Kabupaten HSS harus selaras dengan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai visi ini, kita perlu memfokuskan perencanaan dan implementasi pembangunan. Kita pada sektor-sektor yang strategis termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu tahapan penyusulan dokumen rancangan awal RPJ-PD adalah menjalin isu-isu strategis sesuai fakta yang terjadi saat ini dan isu yang akan mungkin terjadi sampai 2045. Oleh sebab itu, diperlukan penampungan aspirasi dari berbagai pihak. Keterlibatan semua pihak ini harus, ini sangat penting, karena kita harus memastikan bahwa RPJ-PD Kabupaten HSS mencerminkan kebutuhan aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten kita. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama susun dengan baik. Baik, dan itu harapan kita bisa kita gunakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FGD penyusunan rancangan awal RPJ-PD Kabupaten HSS tahun 2025-2045, hari Kamis 26 Oktober 2003, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridaui dan merahmati apa-apa yang kita lakukan. Tentu sekali lagi, harapan kita bersama, mari kita berkontribusi aktif untuk menyusun RPJ-PD yang kita susun bersama ini. Tatak sabilah, si kayu birik. Tatakan susun, menjadi talur. Kita mulai kerjaan yang baik, baca Bismillah, itu pada hulu. Pabila lapar bawalah makan, iwaknya papuyuh dalam cacapan, mari sinergisitas kita tingkatkan, RPJ-PD termujud sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.